dalam menggoreng tempe ini ini harus menggunakan minyak yang banyak dan harus menggunakan tempe wajan teflon supaya dia tidak lengket selanjutnya untuk adonan tidak usah ribet-ribet bisa memakai adonan bumbu jadi nah enak ini ya Nah kita kembali lagi ke tempe yang digoreng ya Nanti kita lihat hasilnya beberapa detik kemudian Nah setelah beberapa detik kita walik ya kita balik tempenya akan berubah warna ini merupakan perubahan fisika ya yang bisa berubah warna jika digoreng awalnya tempenya putih jadi sekarang ke kuning-kuningan Oh tepungnya ding salah maaf tepungnya nah sebenarnya tepung ini supaya enak teman-teman bisa tambahkan bawang putih supaya lebih enak mancep cuy Oke selanjutnya kalian jangan lupa untuk selalu memberikan lubang pada tengah tempe ini supaya dalamnya ikut mateng ya karena beberapa dari kita itu jarang memberikan lubang pada tengah ini sehingga kita tempenya yang tengah masih entah ya 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 oke ini nanti jadinya enak nikmat ini pasti jodinya ini baliknya kok susah ya nah oke oke kita berubah lagi ya tempat yang sempurna belum banyak-banyak cukupkan satu kali aja nanti akan merata oke selanjutnya kita tiriskan ya oke jadi deh tempenya nikmat mantap tempe kemul arah Mas Arief dikemuli Mas Arief selamat menikmati 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 selamat menikmati